Banjir kembali terjadi di DKI Jakarta karena intensitas hujan yang tinggi. Salah satu yang terparah ada di wilayah Cipinang Muara, Jakarta Timur. Hujan yang mengguyur sejak semalam mengakibatkan banjir di 3 RW di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Banjir merendam hampir 177 kepala keluarga. Ketinggian banjir di Cipinang Melayu mencapai 3 meter. Saat ini polisi tentara Tim Sar sedang melakukan evakuasi terhadap sebagian warga yang terkena banjir. Sementara itu sebagian warga yang ada yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Tapi keluarga masih ada yang di dalam rumah? Udah gak ada pak. Udah gak ada semua. Kawasan Cipinang Melayu menjadi salah satu yang terdampak banjir di Jakarta Timur. Selasa pagi ratusan warga Cipinang Melayu diungsikan ke Universitas Borobudur, Jalan Raya Kalimalang, Kelurahan Cipinang Melayu. Hingga selasa siang terdata sekitar 683 warga yang memilih bertahan di Masjid Universitas Borobudur. Menurut warga, ini adalah kali kelima mereka mengungsi akibat banjir ke Universitas Borobudur sejak awal tahun ini.